Nanti aku mau buat konten mukbang juga deh kayak Kabela Aku mau nyatet deh kapan aku mau buatnya Ah aku belum selesai PR ku Males banget May mau ikut gak? Aku mau buat konten mukbang Huh? Mukbang? Apaan tuh semacam makanan? Itu loh kamu tau gak sih yang di youtube-youtube biasa orang makan banyak tapi gak gemuk-gemuk Makan biasa makan seafood banyak-banyak itu Aku tau aku tau Aku rencana mau buat konten besok kamu mau ikut gak masak buat konten sama aku? Enggak ah kayaknya bakal repot deh mending aku makan sendiri aja daripada buat konten Hahaha iya juga kamu kan orangnya gak mau repot Hmm pilih yang mana ya Oke yang ini aja deh Pilih ice cream ah kayaknya seger Kembaliannya boleh didonasikan kok Iya donasikan aja Akhirnya persiapanku selesai Wow look at this meat Halo teman-teman Welcome to Riri Mukbang channel Hari ini aku mau makan daging Saksikan sampai habis Gash Kenyang banget Wuuuuuu gimana perasaan mukbangar yang lainnya habis makan aku kekenyangan besok mau buat konten apa lagi ya kenapa aku gak ada yang nonton sih kenapa viewernya cuma satu doang aku kan udah capek-capek buat ala ada yang salah ya aduh kamu kenapa di pagi-pagi udah ngoceng-ngoceng aja aku heran viewersku belum naik ya cuma satu yang nonton kamu sabar aja pasti nanti banyak kok viewersnya kan kamu juga baru-baru bikin konten gak mungkin kalian langsung duduk gitu rame bener juga kata kamu aku kan masih baru ada komentar meh ada yang komentar jika anda ingin menjadi mukbangers besar tolong hubungi WA ini karena kami lagi butuh mukbangers wah ini kesempatan ri mending gak usah chat deh aku punya pirasat buruk kayaknya itu penipuan jangan jangan di WAD meh kamu iri sama aku ya aku pengen jadi mukbangers besar aku udah dewasa aku udah tahu mana bener salah bukan aku gak iri aku cuma nasih hati sebagai sahabat baik kamu aku punya pirasat buruk please dengerin dong ri gak aku tetep mau hubungin orang ini aku pengen jadi mukbangers yang sukses aku juga pengen gak mau miskin lagi kayak gini jangan berhentiin aku aku harus dendeng cantik meh kenapa sih dia iri pastikan sama aku pokoknya aku gak mau terpuruk dalam kemiskinan ini aku pengen jadi kaya tenang meh kalau aku udah sukses aku bakalan traktir kamu apa aja yang kamu mau jadi tunggu ya meh tunggu aku sukses dulu tempat ketemuannya kan disini tapi kok sepi banget ya kemana orangnya aku nunggu disana aja deh siapa yang pengentik kah di mana aku ini dimana udah bangun neng mulai hari ini lu kerja sama gue untuk jadi mukbanger ya kan lu sendiri yang udah setuju jadi pekerja gue tapi ini dimana oh iya ini adalah tempat dimana gue besarin mukbanger besar kayak si you know lah tapi pekerja gue itu sekarang lagi gak ada jadi lu gantiin dia gue harap lu mau bekerja sama dengan baik sampai akhir ya riri aku aku gak mau dikurung disini aku aku mau aku mau bebas aku pengen jadi mukbanget besar tapi aku gak mau disini lu kalau bebas juga pasti berontak kan gue mau banyak duit makanya gue kurung lu disini please apapun jangan kurung aku disini please aku akan lakuin apa aja cuma jangan kurung aku disini aku pengen jadi mukbanger besar tapi jangan kurung aku lu 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 gak denger gak denger nanti gue datang lagi kesini lu harus siap-siap buat mukbang huh mukbang malam ini of course why not baby time is money lu tunggu disini gue mau manggil orang buat nata rambut lu dan baju lu buat persiapanmu bareng ntar ya harusnya aku dengerin kata me aku nyesel me kalau aku pusing kenapa nih gak ada waktu lagi aku harus nyari cara buat keluar disana ada dinding hitam dan apa ini meja kursi rekaman kayaknya ini bakalan jadi tempat aku mukbang nanti deh hmm disini ada komputer coba kita lihat apa aja disini hmm 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 percuma gak ada sinyal kayaknya ini khusus buat ngedit deh hmm gak ada cara lain hmm kan gak mungkin ada orang lain selain aku tolong aku ini Kak Bila yang mau bangga itu kan kok bisa kenapa Kak Bila ada disini Kakak dikurung juga ya aku udah lama dikurung disini dan sepertinya dia mengira aku sudah mati makanya Kakak dikurung disini ya aku lapar aku mau makanan tapi aku gak punya makanan Kak tolong kamu ambil makanan di sampah-sampah di bawah tangga itu aku menyembunyikannya disitu aku menyembunyikannya disitu aku menyembunyikannya disitu oke Kak bentar ya hmm dimana makanannya nah ini dia iya sudah datang cepat kembali ke tempat tidurnu beneran Sai dia itu mirip banget sama si Bella tapi rambutnya doang sih yang gak merah makanya kita harus ngecat rambutnya oke oke aku lihat dulu orangnya ya nawas aja kalo gak mirip hmm hmm gimana hasil tangkepanku bagus kan mirip kecuali rambutnya hmm bagus bagus dia sangat 100% cocok mari kita warnai rambutnya hahaha hahaha hah 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 eh bang udah pagi nih lu kan semalam gak bisa mukbang bergala mancet rambut Jadi sekarang lo harus mukbang. Jadi lo harus ganti baju dan siap-siap. Tapi baju aku kan basah. Tuh, bajunya udah gue siapin. Makanannya bentar lagi udah selesai ya. Ini banyak banget. Aku gak bisa. Gak bisa, bisa. Lo pasti bisa makan itu semua. Kayak mukbangar besar yang gue besarin dulu. Dia bilang gak bisa, tapi bisa kok. Oh iya, gue belum ingatin jangan buka kotak yang ada di situ ya. Iya. Kamu udah buka ya? Aku tenang aja, aku gak pernah buka kok. Makannya cepat-cepat, jangan lama-lama. Kalau cepat-cepat aku gak bisa. Lo kalau sekali lagi bilang gak bisa, hidup lo akan sama kayak yang ada di dalam peti itu. Ngerti? Iya, aku ngerti. Bagus. Nah sekarang, jangan nangis. Senyum yang lebar. Senyum. Nah, bagus pun. Kerja bagus, siang. Geliin aku tes baru dong. Karena aku udah kerja keras. Oke, habis ini kita langsung cus ke mall. Yaudah, aku mau siap-siap mandi dulu ya, Ai. Oke, oke. Aku sekalian mau ke atas deh. Mau makan, mau makan siki. Oke, oke. Ehh, perutku gak enak. Bagus-bagus, Riri. Lo telah nyelesain mukbang hari ini. Besok siap-siap lagi, yuk. Nah, sekarang kerjaan lo adalah edit video mukbang sebagus-bagusnya pokoknya dah. Lo kan udah liat YouTube lo. Nah, lo lumayan sih ngeditnya bagus sih. Mirip-mirip sama si, ya itulah, you know. Pokoknya ngedit-ngedit semenarik dan sebagus mungkin deh. Iya, aku ngerti. Hmm, oke, oke. Ntar gue ngecek lagi kesini. Paling ntar malem lah. Awas aja kalau ada yang gak beri sama editan lo. Pokoknya jangan macem-macem. Gue tinggal nih ya, bye. Maaf, maaf, aku gak macem-macem. Kok aku gak bikin editan? Aku baru mau mulai kok ini. Tenang, Riri. Ini aku. Dia gak bakalan datang sampai nanti malam. Ah, maaf Kak Bella. Kak Bella udah baikan, gak sakit lagi. Terus luka-lukanya gimana? Aku gak apa-apa. Luka-lukanya gak dalem juga sih. Udah pada kering. Cuman aku sedikit lapar sih. Aku ada nyimpen makanan. Wah, aku mau dong. Laper banget nih. Makasih ya, Riri. Tinggal ini, itu. Ah, bentar lagi selesai. Ah, salah pencet. Kak, boleh gak kalau kakak nyeritain kisah kakak bisa dikulung disini sampai jadi dikira mati gini? Dulu aku sama kayak kamu, mukbangar kecil-kecilan gitu. Viewersnya juga gak ada. Terus tiba-tiba ada yang komentar di YouTube aku. Kok sama sih, kak? Kayak aku. Apa jangan-jangan dia memang nargetin mukbangar kecil kayak kita ya? Terus jadi gede gitu? Iya, bisa aja. Soalnya sebelum aku ada mukbangar gede yang udah dia besarin. Dan akhirnya ya sama kayak aku berakhir di dalam peti itu. Cuman yang itu benar-benar mati. Kalau aku kan enggak. Kak, aku gak mau berakhir kayak gitu di dalam peti. Aku mau keluar. Tenang riri, aku udah punya rencana dari dulu. Kan kita dua orang, jadi kita bisa mengerahkan kemampuan kita. Kamu mau ikuti rencanaku gak? Biar kita sama-sama bisa keluar dari sini. Tapi syarat pertama, kamu gak boleh ngehianatin aku dan ninggalin aku sendiri disini ya. Iya, kak. Jadi rencanaku dimulai nanti kan nanti malam sekitar jam 8-an. Ya, walaupun kita gak bisa lihat jam, dia bakalan datang sini buat ngecek editan kita. Nah, dari belakang kamu harus bisa memukulnya dengan kuat. Hingga pingsan. Kalau dia masih belum pingsan, gak ada cara lain lagi selain kamu memukulnya dengan terus-menerus sampai dia mati. Hah? Kakak serius mau memakai rencana itu? Nanti kita bisa di penjara lho. Kamu mau terus-menerus dikurung disini? Gak mau kan pastinya? Aku juga gak mau. Kalau kamu gak mau ikut rencana aku, aku bakalan kabur sendiri tanpa kamu. Kamu mau ikut atau enggak? Aku ikut, kak. Bagus, kita kabur malam ini. Kalau misalnya si ceweknya datang, aku bakalan keluar bantuin kamu, ngalangin dia. Tapi kak, masa kita pakai tangan kosong mukulnya? Gak ada benda lain gitu? Tentu aja ada. Orang itu kan ceroboh, jadi mereka gak tahu kalau aku nyimpen barang apa aja. Soalnya disini kan banyak sampah. Ini tongkat kayu yang udah aku siapin. Mari jalankan rencana ini. Aku siap. Ayo kita bebas lagi. Aku simpan di mana, kak? Tongkat kayu itu. Di bawah kasur aja, biar enak ambilnya. Bangun woy. Udah selesai belum editan lu tuh. Gue mau liat. Iya, aku udah nyelesaiknya kok. Cek aja sendiri. Suara apa itu? Sai, kamu lagi ngapain di bawah? Hah, apa yang kau lakukan? Dasar kau propensi. Lepaskan aku. Aku mau melihat. Tenang, tenang. Dia udah pingsan. Udah, udah. Aku udah, tenang. Lepaskan aku. Lepas. Kita harus nyikat mereka supaya mereka gak kabur. Mana ponsel dia ya? Pasti ada di... Ah, ini dia. Kita harus ke atas dulu biar dapet sinyal. Ayo, kak. Kita ke atas. Kak, kenapa? Sebelum kita ninggalin rumah ini, kita harus membakarnya dulu supaya gak ada korban lagi kayak kita. Oke, kak. Kita ke atas dulu buat nyari bensinnya. Wah, ternyata kita beruntung. Orang itu kenapa nyiapin banyak banget bensin di sini. Ya, ada untungnya juga sih. Aku udah telepon polisinya. Katanya bentar lagi nyampe. Aku aja gak kepikiran buat ngambil uang-uang itu. Ini hasil kerja kerasku, jadi aku berhak mendapatkannya. Kakak, habis ini mau gimana? Aku mau kabur pas udah ada suara polisi di sini. Pokoknya aku mau pergi ke tempat yang jauh. Kak, aku masih boleh ketemuan sama kakak. Iya, boleh aja. Nanti aku jadi mukbangr lagi kok. Jadi kamu bisa DM aku. Aku gak akan jadi mukbangr besar kayak gini. Iya, kak. Rumahku! Takdok. 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 Terima kasih.